Halo, selamat datang di Terjemah Heniuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8 Bahasa Inggris, halaman 22. Berikutnya 22, 23, dan 24. Ada jawaban soalnya langsung. Nah, kita akan mempresentasikan secara oral masing-masing kita apa yang 8 orang katakan yang bisa mereka lakukan dan tidak bisa mereka lakukan. Ada 8, 8 orang yang berkata 1, 2, sampai 8. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru membacakan pernyataan-pernyataan atau kata-kataan di sini. Jadi, kamu dengarkan dengan baik-baik. Kemudian, yang kedua, kita akan mengulangi masing-masing pernyataan tersebut setelah diucapkan oleh guru. Ketiga, kita akan menggunakan petunjuk untuk menulis apa yang masing-masing pembicara bisa dan tidak bisa. Nah, jadi, di halaman berikutnya ini. Ini yang ditugas. Nah, 8 buah tugas. Nah, kemudian, masing-masing kelompok akan mempresentasikannya. Tidak membaca, tetapi mengucapkannya dengan masing-masingnya secara oral. Jadi, dicoba untuk tidak apa namanya tidak melihat teks waktu mempresentasikannya di depan kelas. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, jelas, dan benar. Nah, ini, Pak, pernyataan-pernyataannya, ya. Nyonya Harum, saya sangat bangga terhadap Siti. Sekarang, dia bisa membantu saya dengan pekerjaan rumah sebelum dia pergi sekolah. Dia bisa bangun pergi sendirian. jadi, tidak perlu dibangunkan. Pernyataan yang kedua dari Sirani, Yuli dan Tono bisa membuat nasi goreng dan mereka bisa menggoreng telur dengan baik. Mereka juga bisa menyajikan nasi goreng secara bagus, tampilannya bagus dengan tomat dan seledri. Jadi, di atas nasi gorengnya itu diberikan, diletakkan tomat dan seledri. Sehingga bentuknya bagus. Yang ketiga, Pak Adnan. ini biasanya tidak mudah untuk berbicara bukan ini ya. Biasanya, jadi, ini tidak perlu diterjemahkan. Biasanya tidak mudah berbicara bahasa Inggris dengan keras dan jelas. Tetapi, saya senang bahwa kebanyakan dari kamu bisa melakukan melakukannya dengan baik. Adi masih melakukan beberapa kesalahan, tetapi dia bisa membaca ceritanya dengan keras, dengan jelas. Yang keempat, Denata. Fatima selalu berbicara lembut atau suaranya kecil ya. Tetapi, ketika dia bernyanyi, dia bisa menyanyi dengan sangat keras. Yang kelima, Nyonya Fauzia. Burung-burung bisa terbang karena mereka memiliki sayap. Kita tidak memiliki sayap, maka kita tidak bisa terbang. Tetapi, kita bisa membuat pesawat. Dengan pesawat, kita bisa terbang sangat tinggi dan pergi ke tempat tempat yang jauh. nomor enam, mister rendi. Kita tidak bisa berenang menyeberangi lautan. Tetapi, dengan perahu atau kapal, kita bisa pergi ke pulau-pulau yang lain. Yang ketujuh, Nyonya Gracia. Teks ini cukup panjang dan banyak kata-kata baru di sana, di dalam teks itu ya. Tidak mudah untuk membacanya, tetapi kamu bisa bekerja sama. Jika kamu melakukannya bersama-sama, saya yakin, saya yakin ya, kamu bisa mengerti dengan mudah. Mengerti terhadap teks yang panjang tersebut. Nomor delapan, Widi. Keponakan laki-laki saya, si Anton, baru berumur dua tahun. tetapi dia pintar. Dia bisa naik tangga sendirian dan dia bisa juga menuruninya dengan mudah. Jadi, ini artinya adalah juga ya, dia juga bisa menurun menuruninya dengan mudah. Nah, itu pernyataan-pernyataannya. Nah, kita lihat tunjuknya. Nah, ini dia. Yang ketiga lagi ya. Kita lihat, menurut Nyonya Harum, ini diberi satu contoh ya, Siti bisa menolongnya dengan pekerjaan, menolongnya tentang pekerjaan rumah sebelum dia pergi ke sekolah. Ya, kita lihat contoh nomor satu. Nah, dia bisa, ini dia jawabannya. Yang B-nya, dia bisa bangun pagi sendirian. Nah, ini dia jawabannya. Nah, kita lanjut ke nomor dua. Menurut si Rani, Yuli bisa. Bisa apa? Nah, kita lihat. Yuli ini, can make fried rice. rice. Nah, ini dia. Yuli can make fried rice. Itu yang A. Yang kedua, ini jawabannya. She can fry the egg nicely. Ya, yang B-nya. Yang C, nah, she can, nah, ini jawabannya. She can serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Itu jawaban yang C. Nomor dua, C. Nomor tiga lagi. Menurut Tuan Adnan atau Pak Adnan, nah, many students bisa apa? Nomor tiga, nah, many students can can speak ya, can speak English loudly and clearly. Nah, itu jawabannya. Yang nomor tiga. Jadi, can, apa yang diduga? Dunya diganti dengan speak English loudly and clearly well. Ya, nomor empat, menurut Denata Fatima nomor empat, nah, ini dia, Fatima can sing very loudly. Itu dia. Nomor berapa lagi? Nomor lima, menurut Nyonya Fauzia, beard, ya, burung, nomor, nah, beard can fly, karena memiliki sayap, nah, itu yang A-nya. Nomor B, kita tidak bisa, tidak bisa, kita tidak bisa terbang, nah, karena, nah, ini, karena kita, we don't have wings, nah, itu jawabnya, ya, si, we cannot fly because we don't have wings. Nomor C-nya, lima C, kita bisa apa? Nah, kita bisa membuat pesawat. Nah, nomor D, kita apa bisanya? Nah, kita nomor kita kita bisa fly very high and go to far places by planes. Nah, itu jawabannya, yang lima D. Jangan lupa by planes-nya, ya. Nomor enam, nah, menurut Tuan Randy, kita tidak bisa, apa? Nomor enam, kita tidak bisa menyeber, berenang, menyeberangi lautan. nah, itu jawabannya. Nomor yang B-nya, enam B, kita bisa, we can go to other islands with a boat or a ship. Nah, itu jawaban yang enam B, jangan lupa ininya. Nomor tujuh, menurut Nyonya Gracia, nah, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Nah, we can work together. Nah, itu arti, yang jawaban nomor tujuh, A. Nah, we can work together. Nah, nomor tujuh, We can understand it easily. Nah, itu jawaban yang tujuh, B. Nomor delapan, 8A, Anton bisa, apa yang bisa? Nah, Anton can go up the stairs himself. Itu yang nomor delapan, A. Yang nomor delapan, B. Nah, he can also go down easily too. Nah, itulah jawabannya untuk halaman 24. Mudah-mudahan membantu dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di